When we are studying, don't forget to make do'a to Allah subhanahu wa ta'ala. We can say, do'anya kayak apa? Kalau yang biasanya, yang sudah biasa, Robbi, Zidni, Ilma. Oh Allah, please increase me or increase us in knowledge. We ask Allah to increase us in knowledge. So don't forget to make do'a. That's the second adab in seeking knowledge. What's the first? Have a sincere intention. The second? Make do'a to Allah subhanahu wa ta'ala. Have you made do'a? InsyaAllah. Okay. If you haven't, don't forget to start studying by making do'a to Allah. We ask Allah to give us his guidance. We ask Allah to forgive us. We ask Allah to increase us in useful and beneficial knowledge. The next adab that we need to have is, we need to respect one another. Respect one another. When we are studying, there are teachers at school. We need to respect our teachers. When we are studying at school, we meet with our friends. We need to respect our friends. And also, when we are studying at home, there are our parents. We need to respect our parents. So when we are seeking knowledge, we need to always respect one another. We respect our teachers, our friends, and our parents. That's the third adab in seeking knowledge that we need to have. Respect one another. What is number one? Have a sincere intention. The second? Make do'a to Allah subhanahu wa ta'ala. The third? Respect one another. So when we meet with our teacher, we need to respect them. When we meet with our friends, we need to respect them. Respect one another. And the last adab in seeking knowledge that we need to have is, always be grateful. Always be grateful. When we are grateful, we need to say, Alhamdulillah. It means, we praise and thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. Don't forget. Or, we need to always be grateful. Who knows? What do we say when we are grateful? We say, Alhamdulillah. We praise and thanks to Allah. That's the fourth adab in seeking knowledge. Always be grateful. Okay. So, Ustaz-Ustazah sekalian, when we start studying, or before we explain the lesson to the students, to our students, let's remind them about the adab in seeking knowledge. First, have a sincere intention. Second, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Third, respect one another. And fourth, always be grateful. Jadi, ini hal pertama yang kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas apapun. Okay. Any question? Before we continue to the next session. If you found any words that you don't understand the meaning, you can raise your hand and ask me. Kalau ada, tadi kata-kata yang, benar nggak ya artinya ini? Ditanyakan aja sebelum kita move to the next session. Ada? Ustaz? Okay. Ini saya, Ustaz, ya. Iya. Saya mengawal ini, karena saya belum tahu bahasa itu. Saya mengawalnya itu, dengan langsung mengenalkan atau langsung diterahirin bahasa Iblis sebagian dan bahasa Iblis ataukah kita yang penting ngomong aja. Oke. Ya, itu nanti seharusnya pertanyaan yang paling akhir. Itu kesimpulan. Artinya, pertanyaan tentang adapt in seeking knowledge. Tadi, kita sudah belajar four adapt in seeking knowledge. If Ustazah sekalian found, menemukan any words that you don't understand the meaning, yang nggak ngerti nih artinya apa, bisa ditanyakan saya. Sebelum kita lanjut ke... Ya. What word? Berarti itu bukan menanyakan artinya, tapi menanyakan tadi apa aja Ustaz adapt in seeking knowledge-nya. Pertanyaan seperti ini itu untuk ngecek, mengetes, maksudnya mencari tahu. Kalau misalkan ada Ustazah sekalian yang tanya, Ustazah tadi yang have a sincere intention artinya apa ya? Berarti satu target pembelajaran itu sudah tercapai. Bahwa mereka mengenali bunyi, bisa mengucapkan bunyi dalam bahasa Inggris secara benar. Kalau untuk menjawab pertanyaan Ustazah tadi, itu tadi. Kita ada step-step yang mana itu harus ditentukan. Misalnya di hari pertama pembelajaran, apakah semua harus kita tuntut untuk bisa melafalkan, paham artinya. Kemudian besok biar nggak usah repot-repot dijelaskan lagi, tidak. Step-nya harus dilakukan secara sedikit demi sedikit sederhana dalam jangka waktu yang panjang. Misalkan Ustaz kalian tadi satu kali sesi ini nggak ingat sama sekali. Tadi apa? Oke, I will remind you. We have four adapt in seeking knowledge. Number one, have a sincere intention. Number two, make du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala. Number three, respect one another. Number four, always be grateful. Masih nggak ingat lagi? It's okay. Nggak masalah. Karena besok, sebelum kita belajar, I will remind you about the adapt in seeking knowledge. Sampai tiba-tiba nggak sadar ternyata bisa melafalkan itu. murid-murid kita belum bisa baca. Oh, iya. Oke. Ya, kayak gini. Kayak gini, saya tidak menghafal. Saya hanya membacakan presentasi. Presentasinya saya hanya baca. Oke. Ya, itu nanti kita akan bahas detail lagi. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan berjalan ke sesi selanjutnya. Adakah Anda siap untuk sesi selanjutnya? Oke. Jika saya tanya, Anda siap? Anda bisa bilang, Yes, we are go, go, go Allahu Akbar. Lihat? Oke. Anda siap untuk sesi selanjutnya? Yes, we are go, go, go Allahu Akbar. Oke. Nah. Yes, we are go, go, go Allahu Akbar. Oke. Karena tujuan utama kami ke sini untuk memperkenalkan satu konsep atau metode pembelajaran baru dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, ini kita beri nama English for Adab. Jadi, ada dua kata di situ. Ada kata English atau bahasa Inggris and Adab. Atau Adab. atau segala bentuk perilaku baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. Adab itu pengertiannya adalah good manners or attitude that has been exemplified by our Prophet Muhammad s.a.w. Jadi, kalau misalnya good manners saja good manners di sini sama di sana beda. Di sini pakai gini good manners banget. Tapi kalau di Perancis wah, ini identitas teroris. Nah, itu kan jadi good manners di sana. Tapi kalau Adab, kenapa kita tetap pakai istilah Adab? Karena kita mengacunya pada what has been exemplified. Apa yang telah dicontohkan Allah Prophet Muhammad s.a.w. Itu kita memutuskan untuk mempertahankan kata Adab. Itu dari bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Indonesia. Kita nggak peduli. Karena dalam bahasa Inggris sendiri sudah banyak kata serapan yang diambil dari bahasa Arab. Jadi, tidak semua harus dibahasa Inggriskan. Oke. English for Adab provides meaningful and contextual English learning. Salah satu kekuatan yang kami yakini dimiliki oleh English for Adab adalah provide atau menyediakan atau bisa menyajikan meaningful and contextual English learning. pembelajaran bahasa Inggris yang meaningful and contextual. Apa itu meaningful dan contextual? Kita akan jelaskan dalam set-set selanjutnya. Oke, next. Oke. Tapi pertanyaan basic lah. Banyak orang yang berdebat. Lebih penting bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab? Sebenarnya perdebatan itu juga nggak penting-penting aman. kalau misalnya kita belajar bahasa Arab, tapi yang dipelajari bukan Al-Quran, apakah penting untuk mempelajari bahasa Arab? Kita belajar bahasa Indonesia, tapi yang dipelajari bukan tentang literatur ke-Islaman, apakah kita harus belajar bahasa Inggris? Jadi, tergantung intensionnya. Intensionnya belajar bahasa Inggris apa? Misalnya, saya tanya Ustadz-Ustadzah kalian di sini, kira-kira buat orang motivasi belajar bahasa Inggris itu untuk apa? atau motivasi mengajarkan bahasa Inggris itu untuk apa? Oke, Masya Allah. Got it? Bisa dipahami ya? Oke, bahasa sederhana adalah doing da'wah, doing shi'ar, shi'ar Islam. Salah satunya. Tapi itu udah jawaban yang saya maksud. Tapi kalau jawaban general, rata-rata masyarakat umum belajar bahasa Inggris, jauh-jauh ke kampung Inggris, nginep 3 bulan, 6 bulan, bahkan bertahun-tahun. What for? Buat apa? Kalau yang saya temukan buat dua. Pekerjaan dan pendidikan. Misalnya, untuk persiapan S2 atau persiapan masuk kuliah S1. yang dijelaskan, I'm sorry, Sazeh. How may I call you? Sazeh Niken. Oke. Kalau yang disampaikan Sazeh Niken tadi, itu Masya Allah. Itu yang menjadi satu prinsip kita untuk mengajarkan bahasa Inggris. Bahwa bahasa Inggris is the largest spoken language in the world. Jadi, bahasa terluas atau terbesar yang dituturkan di dunia. ada 1,35 miliar orang yang berbicara Inggris. Ada 1,35 miliar orang yang ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ada berapa? Bahasa Indonesia ada berapa penuturnya? Ya, 270 juta jiwa. Kalau bahasa Inggris, ada 1,35 miliar orang yang berbicara Inggris. Jadi, kalau kita misalnya bilang menyampaikan apa yang Rasulullah, ajarannya Rasulullah dalam bahasa Inggris, yang akan paham ada 1,35 miliar orang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia hanya 276 juta orang. Jadi, bahasa Inggris menjadi bahasa paling strategis untuk dipelajari, dikuasai untuk kepentingan siar. kalau zaman dulu sahabat belajar bahasa asing untuk apa? Ya, untuk siar. Untuk nulis surat, untuk menerjemahkan surat. Bukan untuk cari kerja di Romawi, untuk cari sekolah di mana, untuk siar. Nah, ini yang kita kembalikan ke kebutuhan dasar umat muslim akan kemampuan bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris adalah untuk siar. Makanya, nah, seperti yang dilansir dalam laman statista, data 23 Maret 2021, bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak dipakai, 1,34 miliar orang. Oke, next. Oke, berdasarkan laporan dua linggo, bahasa Inggris masih menjadi bahasa favorit di dunia, termasuk di Indonesia. Ini juga menjadi ladang dakwah. Berapa banyak orang tua yang rela menghabiskan uang besar untuk anaknya pergi ke kampung Inggris. Cuman untuk belajar bahasa Inggris. Di sana nggak ada Tafit. Iya ada sih, Tafit, cuman jarang. Berapa banyak berapa juta itu yang harus kita keluarkan untuk memasukkan anak kita ke IF, Lombaga Bahasa Inggris Internasional. Diskonnya aja jutaan. Apalagi V-Kursenya. Itu juga jutaan. Jadi, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap bahasa Inggris tinggi. Sehingga kalau kemudian aktivis dakwah nggak memanfaatkan itu menjadi ladangnya, ladang basahnya, dimanfaatkan oleh orang-orang lain, oknum-oknum lain. Next. namun, berdasarkan IF or English Proficiency Index, Indonesia berada pada peringkat 74 dari 100 negara lainnya di dunia dengan predikat low proficiency. Jika di Asia sendiri, Indonesia berada di peringkat 15 dari 24 di bawah Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam. Minat belajarnya tinggi, tapi ternyata hasilnya, outputnya, kualitasnya masih rendah. Itu yang dirasakan kita semua. Saya belajar bahasa Inggris dari MI, SMP, SMA, sampai kuliah. Gitu-gitu aja. Kalau mungkin gurunya dulu Stad Zavita, beda lagi cerita. Jadi, ini menjadi satu problem, tantangan, yang nggak hanya yang harus disambut oleh Ustaz Zavita, guru bahasa Inggris. Niken, sorry. Niken, how you English teacher? Oke. Nggak hanya sekedar English teacher, tapi semua. Bahkan guru kuran juga harus punya peran untuk bagaimana meningkatkan English proficiency indeksnya Indonesia. Apalagi ternyata umat Islam di Indonesia jago-jago bahasa Inggris. Next. kondisi ini memperlihatkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris yang diterapkan selama ini tidak efektif. Itu pendapat subjektif saya sendiri berdasarkan riset-riset saya. Kalau misalkan ada yang tidak sependapat, boleh kita nanti diskusi lebih lanjut. Next. Yang kedua, permasalahan umat. Hilangnya adab dalam diri umat. Tumbuhnya Islamophobia. Kekerasan yang dialami Muslim, Jibaitul Magdis, Eropa, Surya, Rohingya, Uyghur, dan banyak tempat lainnya. Itu semua merupakan realitas yang harus menjadi agenda dakwah kita. Apa hubungannya sama bahasa Inggris? Next. Semua informasi itu, kalau kita renungkan, kemudian kita peras, dan kita sandingkan dengan realita kita sebagai umat Muslim yang berada di Indonesia, bahwasannya Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Seharusnya menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab berat dalam menjalankan dakwah secara global. Yang gak hanya sekedar Malang atau Jawa Timur, tapi global. Karena negara, masyarakat global mengenal bahwa kita itu adalah the largest Muslim country. Jadi, bukan Arab Saudi, bukan Indonesia. Jadi, seharusnya apakah kita tanggung jawab dakwahnya cuma di sekitar tempat kita tinggal saja. Sebagai bangsa Indonesia, umat Muslim, tentunya perannya harus dijalankan secara global. Tetapi, jika dihadapkan pada fakta rendahnya Inggris profisiensi kita, maka akan sangat sulit bagi Muslim Indonesia untuk memiliki peran dakwah secara global. Akan sangat sulit bagi Muslim Indonesia untuk punya peran dakwah secara global. yang dakwahnya secara global siapa? Siapa tahu? Tidak tahu juga. Next. Jadi, ada dua concern yang diangkat dalam program Inggris for Adap ini. Yang pertama adalah problem of English learning. Kami menyimpulkan bahwa apa yang membuat masyarakat Indonesia memiliki low profisiensi dalam hal bahasa Inggris? Yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan cara atau membuat random and meaningless topics to learn. Saya mau tanya, pasti Ustaz sama Ustaz sudah belajar bahasa Inggris ya? Kira-kira apa yang paling diingat hal apa atau pelajaran apa topik apalah yang paling diingat ketika belajar bahasa Inggris sampai sekat yang saya ingat adalah kenangan ketika guru bahasa Inggris ngelempar kapur. Ada? Ada yang ingat? Oh, saya dulu waktu SMA saya belajar tentang how to make a cut of coffee. Salah kan gitu. Oh, waktu SMP saya belajar self-introduction. Ada? Ada yang diingat? Jangan nanti disebutin semua topik. Jadi, karena topiknya random, random itu antara bab 1 sama bab 2 itu kayak gap. Maksudnya, bab 1 bahas apa? A. Bab 2 bahas B. Bab 3 bahas C. Jadi, ketika sudah berada di bab 3, mata di bab 1 sama bab 2 itu udah kayak gak pernah diputik-utik lagi. jadi, numpuk-numpuk-numpuk akhirnya udah tenggelam semua. Nah, yang kedua, not contextual topic to practice. Nah, bahasa itu kan harus dipraktekkan, harus digunakan. Tapi, topik-topik yang dipelajari itu gak kontekstual. Sehingga kita susah menemukan konteks-konteks atau kesempatan-kesempatan yang secara alaminya bisa kita manfaatkan untuk praktek bahasa Inggris. Misalkan, kita belajar tentang self-introduction. How many times do we do self-introduction? Mau setiap hari gitu perkenalan diri di depan kelas, ketemu teman kenalin diri lagi, kenalin diri lagi. Konteksnya akan sangat sulit ditemukan. Atau misalkan, Ustaz Zahniken, bantu saya untuk menyebutkan satu topik yang biasa disampaikan di sekolah. dari sekolah formal sih, memang saya terhadap yang ingat. Oke. Loh, Ustazah ngajar di mana? Kalau saya dari institusi di mana, di dunia. Katanya, English teacher? Iya. Oke. Oh. Dan kami ini sedang menyusun suatu modul atau ini di mana juga kami ingin memaksimkan itu. Oke. Kalau misalnya yang Ustazah ingat, satu aja topik. Iya. Tapi kalau yang sekolah formal ya, kalau kalau ini saya juga enggak ingat. Oke. Itu, itu. Oke. Itu jadi poin ya. Maksudnya poin itu bahwa susunan materi yang disampaikan di sekolah-sekolah formal itu random ya. Atau misalkan kalau yang saya ingat ya, saya pernah belajar itu asking and giving direction. Pertanyaannya, kapan mau dipraktekan? Kapan kita tersesat? Bukan tersesat sih, maksudnya. kecuali kalau kemudian kita membuat kelompok menulis dialog sendiri-sendiri. Itu namanya fake situation of dialogue. Apakah kemudian bahasa Inggris ini hanya dipakai ketika kita drama-drama atau menciptakan fake situation of dialogue? Kalau kayak gitu ya, wajar. dalam keseharian kemudian tidak terbangun lingkungannya. Nah, kemudian concern yang kedua, the problem of umat. Jangan sampai ini kayak semacam dakwah profesi gitu ya. Apapun profesi kita, tentunya pasti harus ada peran kita dalam merawat umat ini. Yang pertama, the rising of Islamophobia. Beritanya sudah banyak. Kemudian yang kedua, loss of adab. Jadi, tidak atau hilangnya adab. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah yang sudah di samping tadi ya, menggencarkan program Qur'annya juga menggencarkan pembelajaran adab di sekolah. Kemudian yang ketiga, the operation in Bible Mark di Syurub, Rohingnya, dan tempat-tempat yang lain. Itu semua menjadi satu realita yang buat kita sebagai umat muslim di Indonesia seharusnya mulai menumbuhkan tanggung jawab dakwah secara global. Oke, next. Oke, so that's why English for Adab provides meaningful and contextual English learning to instill Islamic global mindset for being the next ambassador of Islam. Jadi, bagaimana kemudian melalui program ini kita bisa mengentaskan dua persoalan tadi. The problem of English learning and the problem of umat by providing contextual and meaningful English learning to instill untuk menanamkan Islamic global mindset. Jadi, kalau bahasa English itu nggak cuma melulu perkara dunia. Jadi, pekerjaan atau pendidikan higher education S1-S2 atau S3 dan apalah itu atau mau sekedar jalan-jalan ke luar negeri tapi kita tanamkan Islamic global mindset. Dengan bahasa English ini kita bisa apa? Nggak cuma cari cuan atau bahkan jualan online atau bahkan untuk kepentingan pariwisata. Nah, itu semua sudah akan masuk ketika kemudian mindset kita mindset murid-murid kita kita bangun secara tepat. Hingga akhirnya apapun profesi kita nantinya we are the ambassador of Islam. Mau kita nanti jadi guru atau jadi dokter ya kita adalah the representative of our religion. Kita itu representasi dari agama kita. Oke, next. Oke, so thank you. Do you have any follow-up question for me? Ada pertanyaan terkait penjelasan singkatnya tadi. Memang saya singkat karena setelah ini kita coba trial satu materi pembelajaran topik English for Adap yaitu Good Morning Habits. Kurang lebih butuh waktu sekitar satu jam. Tapi untuk secara program apa yang dimaksud English for Adap dan apa latar belakangnya dan apa tujuannya barusan kurang lebih pemaparannya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak disepakati kita sangat senang karena bisa punya teman diskusi dan sebagainya. Oke, setelah setelah sekalian Monggo. I would be happy to answer any question you may have. dan satu lagi secara bahasa Inggris saya juga masih pas-pasan. Jangan berarti wah ini seramat karena bahasa Inggris ini udah jago makanya berani-berani aja ngejar bahasa Inggris. Enggak. Jadi bahasa Inggris saya masih pas-pasan. Nilai saya juga gak pernah itu scoring Tufel atau IELTS. Yang penting pokoknya saya enjoy dengan aktivitas-aktivitas yang berbawa bahasa Inggris misalnya dengar kajian dari Mufti Meng Nauman Ali Khan terus Abu Musa yang Mufti-Mufti internasional itu saya enjoy saya dapat insight dapat meaningful content yaudah sehingga kemudian saya putuskan untuk menjadikan materi-materi itu sebagai materi pengajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang mana kebanyakan guru bahasa Inggris mungkin itu sampai bertanya ada salah satu guru bahasa Inggris di lembaga sekolah Islam tanya Mr. Rahmat kok kepikiran pakai topik Islam dalam mengejar bahasa Inggris padahal topiknya cuma gini Do you wake up early? Yes I do Masya Allah you are good Masya Allah Masya Allah kalau tidak dibahasa Inggris yaudah Masya Allah dibahasa Indonesia jadi semuanya kemudian harus kita translate terjemahkan ke dalam bahasa Inggris tapi dengan penggunaan dan konteks yang tepat itu semua menjadi meaningful punya arti tidak hanya sekedar apa ya tidak hanya sekedar noise tapi voice oke satu menit terakhir I would be happy to answer any question you may have saya senang kalau bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz sekalian oke tadi atau saya kasih quiz ya oke enggak 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 enough are you ready for the next session oke kalau tadi cuma yes we are go 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 Allahu Akbar sekarang ditambah ya yes we are don't stop go 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 Allahu Akbar don't stop ya jadi 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 kalau misalkan saya sorry ya saya udah capek tadi nyetir 2 jam 3 jam saya capek saya berhenti dulu ya don't stop oke oke are you ready don't stop go 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 Allah oke sebelum kita belajar ya belajar materi sederhana ini I would like to explain the way we learn how to learn cara belajarnya gimana there are 4 steps jadi kalau misalnya ditanya mister kalau mau belajar bahasa inggris belajarnya dari mana grammar listening speaking atau apa ya atau tuple atau IELTS gitu rata-rata pertanyaannya seperti itu karena program-program kalau saya sudah sekalian ke kamu inggris programnya kayak gitu speaking 1 grammar 1 grammar 2 sampai berlevel-level nah itu kita mulai dari mana nah kalau dalam program inggris for adapt kita gak perlu kemampuan grammar yang gimana-gimana atau kemampuan speaking yang gimana-gimana atau bahkan saya tahu setelah sekalian ini level bahasa inggrisnya tidak dari nol bener minus kan udah santai aja jadi gimana-gimana kita menetralkan itu kalau langsung dikasih materi tenses simple present simple fast simple future simple longgar simple seset langsung ke rumah sakit seset nafas nah makanya how to learn ada empat steps yang semua orang bisa lakukan kalau dia dianugerahi pendengaran yang masih baik kemampuan bicara yang masih baik insya Allah bisa yang pertama listen a lot listen a lot banyak mendengar banyak dengerin dengerin sekali gak bisa wajar dua kali gak bisa wajar yang penting yaitu jangan bosen mendengarkan jadi step one nya apa listen a lot step two don't be shy to say the words jangan malu untuk say 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 the words say the words jadi kayak tadi misalkan mustahil adapt in seeking knowledge yang pertama apa tadi have a sincere intention jadi jangan malu-malu jangan ragu-ragu apa yang pertama have a sincere intention yang kedua apa make dua to Allah yang ketiga respect one another yang keempat always be grateful mungkin saya mengucapkan kalimat tadi itu udah tak terbatas saya satu hari saya ngajar tiga kelas saya tiga kali mengucapkan itu ya gimana gak hafal ini bukan berarti karena saya lebih cerdas dari ustaz saya sekalian ya sedikit lah lebih cerdas gitu kan tapi yang membantu adalah repetition itu yang kedua say the words gimana orang bisa membantu membenarkan pelafalan kita kalau kita itu tadi artinya apa ya itu yang mana itu kebanyakan murid itu kayak gitu tadi itu artinya apa ya yang mana itu kalau gitu berarti dia masih kurang mendengar karena input before output mohon maaf suara kucing oke suara hewan yang baik-baik apalagi ya oh ya kalau yang suara sapi suara ikan bukan gak ada we never heard kita gak pernah dengar ya kita gak pernah dengar bukan berarti gak bersuara bahkan ada yang bilang tumbuhan pun bersuara cuman kita gak gak pernah mendengar makanya kita gak bisa mengucapkan atau menirukan atau kalau ada orang suli dari lahir maka dia bisu jadi inputnya gak gak berfungsi jadi kenapa orang Inggris sana kalau lahir di sana besar bisa bahasa Inggris karena mereka yang didengar bahasa Inggris kenapa orang mendura yang didengar itu bukan berarti mereka orang cerdas yang kemudian bisa bahasa Inggris bahasa itu netral kalau bahasa Inggrisnya digunakan untuk doing dakwah ya itu cerdas namanya tapi kalau untuk nyanyi-nyanyi yang kayak gitu ya oke bahasa itu netral jadi gak ada bahasa kafir ya ini gak ada netral number three understand the meanings ini pola yang coba saya lakukan ya atau laksanakan atau seterapkan itu saya memancing ya siswa-siswa untuk setidaknya ketika mereka belum tahu artinya mereka bisa mengucapkannya jadi kalau mereka mau tanya artinya saya minta untuk diucapkan jangan pakai bahasa lain selain bahasa lisan bahasa itu apalagi di kata ganti tadi ya itu tadi yang nomor satu apa artinya yang nomor satu itu apa itu loh satu itu kata ganti itu jadi harus ketika kita ingin tahu artinya apa kita tanya kita sebutkan katanya misalnya have a sincere intention nah kalau kemudian saya confirm saya paham kamu ngomong apa berarti kan sudah lolos tuh pronunciationnya klavernya udah baik oh itu artinya punya niat yang ikhlas niat yang tulus itu gampang kan tapi kalau misalnya yang itu apa nomor satu oh nomor satu tadi punya niat yang ikhlas yang tulus paling dia udah nanti lupa lagi jadi setidaknya ketika kita mencoba untuk understand the meanings memahami makna we can say the word kita bisa mengucapkan kata kalau gak bisa saya belum bisa dengerin lagi saya belum bisa yaudah dengerin lagi puluh kali gak bisa seratus kali dengerin sampai kemudian kemampuan bicara kita itu terpantik untuk bisa menyebutkan itu kata yang kita maksud dan yang terakhir do repetition to remember jadi yang dihafal cukup Al-Quran bahasa Inggris jangan ada program untuk memorizing vocabularies a day 10 vocab besok di-store makanya nanti sebulan kita akan dapat 60 setahun akan sekian pertanyaannya ya gitu kan misalnya oh ini sehari 5 berarti kalau 10 hari 50 berarti kalau 100 itu 500 kata tuh kalau sekolah disini 100 hari bisa hafal 500 vocab gitu kan kayak gitu kan jadi gimana ya menurut saya kurang tepat pendekatannya kurang tepat sehingga yang harus dilakukan adalah do repetition nah do repetition ini gak sederhana makanya kemudian materinya yang diajarkan gak boleh sembarangan harus meaningful dan konteks itu biar repetisinya itu gampang kayak misalnya tadi adapt in seeking knowledge gampang merepetisinya oh gampang set nanti sebelum memulai pembelajaran apapun kita ingatkan adapt in seeking knowledge misalnya nanti good morning habits kita temukan konteks-konteksnya sehingga penerapannya lebih mudah sehingga do repetition sebagai tahapan keempat untuk remember untuk mengingat apa yang kita pelajari itu bisa dijalankan jadi kalau untuk yang setoran hafalan itu cukup Al-Qur'annya saja next oke nah jadi itu ya tahapannya yang pertama apa listen a lot say the word understand the meaning and do repetition to remember oke semua sudah dapat naskahnya udah ya ini naskah PDF worksheet oke are you ready for the next session saya tambah satu kata lagi don't stop ya abis don't stop keep going keep going ya sebelum dulu jadi yes we are don't stop keep going go 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 Allah wakbar jadi don't stop ojo mandek jangan mahanti keep going terus lanjutkan go 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 Allah wakbar oke are you ready don't stop keep going keep going Allah wakbar oke bisa di zoom di zoom oke jadi untuk trial sebenarnya teori tadi itu konsep tadi itu kalau diterapkan kayak apa apakah semudah penjelasannya tadi apakah memang materinya itu benar-benar meaningful dan kontekstual ya menurut saya sih meaningful dan kontekstual tapi kalau misalnya nanti Ustaz Ustaz sekalian menilai wah ini kurang meaningful seharusnya ditambahin it's okay itu sebagai pengembangan ya materi kita karena benar-benar ini konsep yang baru dan kita sangat butuh sumbangsi pemikiran dari Ustaz-Ustaz sekalian utamanya yang benar-benar terjun langsung di lapangan kalau saya kan cuman riset-riset apa ya online sekalipun juga ngajar langsung cuman mungkin pengalaman yang saya dapat berbeda dengan pengalaman mengajar yang Ustaz-Ustaz dapatkan sehingga kemudian bisa menyempurnakan oke so we are going to learn about good morning habits to start the day kita mau belajar apa good morning habits ya good morning habits nah so first we have preparation in this session we need to match the vocabulary with the correct translation then we need to describe the pictures oke silahkan bisa dilihat di kertasnya masing-masing we have three morning habits ya yang pertama pray fajr on time yang kedua recite Quran yang ketiga wake up early di kolom yang sebelahnya itu translationnya artinya dalam bahasa Indonesia ada membaca Al-Quran bangun pagi atau bangun awal yang ketiga solat subuh tepat waktu oke mari kita match kan ya the vocabulary with the correct translation oke for number one pray fajr on time solat subuh tepat waktu oke good c letter c for the translation of praying fajr on time the next recite Quran membaca Quran letter a for translation of reciting Quran last wake up early bangun pagi atau bangun awal the translation of waking up early oke i will ask in bahasa please say it in english membaca Al-Quran recite Quran bangun pagi wake up early solat subuh tepat waktu pray fajr on time so here we have studied about three good morning habits one pray fajr on time two recite Quran and three wake up early and now there are some pictures below please describe number one itu gambar apa what does the picture tell about nomor number one itu gambar apa wake up early kok bisa itu wake up early gambarnya bangun pagi oke good number two picture number two pray on time say in english pray fajr on time that's number two picture number two picture number three recite Quran okay recite Quran so here we have what wake up early and then pray fajr on time and then recite Quran okay good let's move to the next yeah here we have make the bed two house chores and do exercise I will say the english and please say the translation make the bed merapikan tempat leader good job see ya let her see number two do house chores ya melakukan pekerjaan rumah bersih-bersih ya bukan PR sekolah tapi bersih-bersih and then do exercise olahraga berolahraga okay now I would like to say yang bahasa ya berolahraga do exercise merapikan tempat tidur make the bed mengerjakan pekerjaan rumah do house chores okay do house chores okay now let's describe the picture picture number four do exercise good number four do exercise number five make the bed ya good job number six two house chores well done okay so chores yeah first we have do exercise make the bed and then do house chores okay coba kita sebutkan yang pertama tadi dari nomor satu number one wake up early number two pray fajr on time number three recite quran number four do exercise number five make the bed number six do house chores okay well done okay let's move to number seven number seven we have have breakfast and then take a bath and then brush the teeth okay half breakfast the correct translation for half breakfast C makan pagi or sarapan okay half breakfast take a bath mandi good brush the teeth okay mandi take a bath mandi take a bath menggosok gigi brush the teeth okay good and sarapan have breakfast yeah so we have here take a bath and then brush the teeth and then have breakfast have breakfast so here we have nine good morning habits to start the day yeah let's review the nine good morning habits to start the day okay good morning habits number one wake up early number two pray fajr all time number three recite quran number four do exercise number five make the bath number six do house chores do house chores number seven take a bath number eight brush the teeth number nine have breakfast so alhamdulillah we already studied about good morning habits ya emang good morning habits cuma sembilan aja gitu mau saya kasih seratus gak utah banyak-banyak jadi sembilan itu kemudian di amalkan aja gak semuanya oke ya so the next next session oke any question before we move to the next session if you found any word that you don't understand the meaning yang tadi kan listen a lot tadi udah listen udah say the words yang ketiga nih saya cek understand the meaning udah understand belum understand understood ya understood setengah oke gak apa-apa hari ini setengah besok setengah berarti udah sabtu oke oke are you ready for the next session guys are you ready for the next session saya tambah satu lagi don't stop keep going apa ya oke never give up never give up never give up never give up jadi don't stop jangan berhenti keep going lanjutkan lanjut terus never sorry gini ya never give up ya jangan menyerah karena apa kita udah mulai yaudah jangan berhenti don't stop keep going lanjut terus oh udah lanjut terus masa mau give up mau nyerah ya never give up oke are you ready yes we are don't stop keep going never give up good good Allah oke nah sesi selanjutnya adalah enlightenment atau pencerahan ya here we need to read and understand the meaning kita harus baca then sing the song ya kita akan nyanyi ya sebelumnya saya mohon maaf kalau I am not good at kalau nyanyi ya mungkin nanti Ustadzani lebih oke so here we have good morning habits ya kebiasaan pagi yang baik good morning habits we are muslim are you muslim yes we are oke we are muslim and islam teaches us to have good morning habits to start the day islam teaches us islam itu ngajarin kita to have good morning habits supaya kita tuh punya kebiasaan pagi yang baik makanya ada sholat subuh nah itu kan satu itu kewajiban karena kita punya kewajiban sholat subuh ya maka harus wake up before wake up early itu maka islam itu sudah mengajarin kita untuk having good morning habits to start the day memiliki kebiasaan baik untuk memulai hari nah apa aja kebiasaan baiknya ya we wake up early we pray fajr sometime we read sorry we recite Quran after praying fajr we do exercise kita olahraga we make the bed kita merapikan tempat tidur we do house chores kita mengejarkan pekerjaan rumah to help our parents untuk membantu orang tua kita ini konteksnya memang untuk anak-anak we take a bath kita mandi we brush our teeth kita gosok gigi we have breakfast kita sarapan before going to school sebelum kita berangkat sekolah may Allah semoga Allah make easy for us memudahkan kita to have good morning habits agar memiliki kebiasaan pagi yang baik to make the day make the day itu artinya membuat hari kita berarti bermakna ya jadi gak berantakan jadi produktif istilahnya we can say we make the day kita membuat hari kita berarti bermakna produktif misalkan Alhamdulillah the day I made the day because I could come in Malang jadi karena saya datang ke Malang I make my day I make the day saya membuat hari saya lebih berat daripada saya rebahan di di rumah jadi sering-sering aja Ustaz oh ya oke iya sama sama mau read Quran read Quran gak ada yang artinya sama tinggal pemilihan diksi aja pemilihan kata aja sama artinya sama kalau recite itu lebih ke melafalkan melafalkan biasanya kan kalau read membaca itu ada yang dilafalkan ada yang tidak bersuara kalau Al-Quran mungkin kan kalau lagi kita kan harus dilafalkan ya itu recite melafalkan ya sedikit perbedaannya itu iya tidak harus kecuali kalau misalnya read aloud please baca dengan seras read aloud jadi kalau read read aja terserah mau bersuara kalau recite pemahaman saya melafalkan harus dilafalkan disuarakan oke any more ada lagi nah ini ada lagunya lagunya itu saya karang ya tapi semoga bisa diterima di telinga kita semua ada yang tahu nadanya paman dari mana paman membawa oleh-oleh ke luar nah familiar ya dengan lagu itu ya nah itu nadanya saya ambil dari situ ya oke nadanya saya ambil dari situ tapi ya nggak nggak se secepat itu oke oke saya mohon izin bernyanyi saya sebenarnya bukan people yang ngajar begini karena ini banyak tapi nanti harus di improve sendiri ya jangan kekakuan saya jangan di ikuti oke oke ya listen carefully please oke tepukannya gini tepukannya gini tepuk 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 we are muslim islam teaches us to have good morning habits to start the day we wake up early we pray fajr on time we recite quran after praying fajr to exercise we are bad we do house chores to help our parents we take a bath we brush our teeth we have breakfast before going to school may Allah make easy for us to have good morning habits to make the day may Allah make easy for us to have good morning habits to make the day semoga dengan ada yang familiar itu lebih memudahkan Ustaz Azza untuk mengingat lagunya oke can we sing together oke let's try ya bukannya gini we are muslim islam teaches us to have good morning habits to start the day we wake up early we pray fajr on time we recite quran after praying fajr we do exercise we we make the bed we do house chores to help our parents we take a bath we brush our teeth we have breakfast before going to school may Allah make easy for us to have good morning habits to make the day may Allah make easy for us to have good morning habits to make the day oke siapa disini yang talented untuk present oke oke which one is better ya ini belum dipatenkan jadi nadanya litriksnya boleh berganti-ganti oke so ya bernyanyi salah satu cara untuk doing repetition untuk doing repetition bukan tapi yang diperhatikan adalah ya jangan cuma nyanyi-nyanyi aja kadang kita hafal lagunya tapi tidak paham artinya tapi ini kita balik kita pahami dulu artinya kita bantu mengingat dengan membuat lagunya dengan bernyanyi lagunya coba sekali lagi bisa mohon bantuan satu-satunya sekalian oke 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 saya cek lagi are you ready to sing yes we are don't stop keep going never give up go give all Allah stand up please stand up please kan ini udah ada liriknya ya saya gurum ya stand up please oke let's sing the song semoga ini bisa jadi satu cara to do repetition ya to remember what we are learning kita sedang belajar tentang good morning habits we have nine nah ini kita represent lagi dengan lagu oke oke ya gimana biasanya dengan hitungan tiga three two one go we are muslim islam teaches us to have good morning habits to start the day we wake up early we pray vajr on time we recite pur'an after praying vajr we do exercise we make we make the bed we do house chores to help our parents we take a bath we brush our teeth we have breakfast before going to school may Allah make easy for us to have good morning habits to make the day may Allah make easy for us to have good morning habits to make the day kalau pakai perempuan agak motorik sama ini kalau enggak nanti bisa diciptakan gerakannya we wake up early we pray vajr on time we recite quran after praying vajr itu biar lebih fokus ke liriknya nanti di akhir sesi ya dipikirin gerakannya kayak gimana nanti di akhir sesi saya minta ada yang presenting itu ya oke so thank you for helping me to sing this song oke next activities kita sudah belajar tentang good morning habits wake up early pray vajr on time recite quran after praying vajr do exercise make the bed do house chores to help parents and then take a bath brush the teeth brush our teeth have breakfast before going to school there are nine good morning habits and now I would like to ask you which are the good morning habits that you have that you do di kolom yang kertas hijau yang hijau itu what I do Ustazah Ustaz sekalian silahkan tulis what you do what good morning habits that you do apa misalnya oh saya wake up early tulis I wake up early oh saya do morning do exercise tulis I do exercise so write down on the green the green apa itu green spot gitu ya good morning habits that you do what I do apa yang biasa saya lakukan misalnya Ustazah biasa wake up early tulis dan ada contohnya example-nya I wake up early biasa pray Fajr on time tulis I pray Fajr on time yang biasa aja misalnya saya gak biasa half breakfast yang gak usah ditulis jadi cukup dari sembilan good morning habits itu yang biasa yang biasa dilakukan itu mana saja which itu semua Masya Allah ya oh berarti Masya Allah ini sudah punya good morning habits semua yang biasa yang biasa yang biasa dilakukan setiap pagi kalau misalnya ya misalnya kayak gitu berarti ini kan konteksnya kalau misalnya recite Quran after praying Fajr saya gak biasa ya tidak usah ditulis dulu gitu siap siap itu memasak cara berzikirnya ibu-ibu di pagi hari sayangnya oke oke nah untuk kolom yang orange bisa ditulis what I done what you done yang tidak biasa dilakukan misalnya I don't wake up early jadi saya tidak biasa bangun pagi I don't wake up early kalau misalnya tadi I don't recite Quran I don't recite Quran atau I don't do exercise jadi yang tidak biasa dilakukan ustazah sekalian kira-kira apa ya habits ya we are talking about habits something we do repeatedly and without apa ya without 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 apa ya tanpa tanpa usaha ya without any effort ini Mr. Davi ini guru bahasa Inggris saya lebih jago nanti kalau enak bisa pasti beliau yang cover saya cuma marketing doang oke have done sudah dua-duanya what you do and what you don't and I would like to invite you to come forward to share about your morning habits just telling the other my morning habits I wake up early I pray on time I make the bed I don't do exercise I don't have breakfast ya you can tell your morning habits in front of your friends here who wants to ada yang siapa ongguk gampang kan dibaca saja dibaca saja yang sudah ditulis my morning habits I wake up early I blah blah I don't blah blah I don't blah blah just one satu orang saja mau tunjuk saja saya belum kenal namanya yang merasa tidak bisa sama sekali ya let let me help you ya let me help you saya kalau ke murid-murid itu sukanya gini kalau misalnya eh siapa yang maju gak ada yang mau maju terus saya bilang gini kalian kalau ke dokter kemudian sama dokternya ditanya sakit apa terus kalian diem aja kira-kira dokternya gimana gak tahu sakitnya apa bisa jadi kalian terus oh mbak ini mungkin yang sakit bukan fisiknya tapi jiwanya atau kita datang ke restoran buat apa makan tapi kalau keluar dari restoran pulang dari restoran kita masih lapar rugi gak rugi sama kita datang ke sekolah buat belajar kalau gak bisa ya tanya jangan dibawa pulang nanti datang gak bisa pulang pusing pusing karena bingung jadi langsung ditanyakan saja sama seperti kalau ke dokter kan yaudah dok saya tuh sakit ini kalau ke restoran oh saya pesen A, B, C, D kalau di sekolah juga harus aktif biar teacher-nya biar gurunya bisa menolong bisa membantu biar gak cuma ngasih tugas saja guru ayo sudah please come ya oh yaudah stand up stand up please Ustazah sorry oh may I call you Bunda Rosi oke Bunda Rosi Bunda Rosi could you please tell us your morning habits oh it's okay it's okay it's okay it's okay i can play then i will wait okay 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 recite Quran okay I pray Fajr on Tarn. Oke, I do morning askar. Atau I do morning jikar. Oke. I listen to Quran. Menyimak. Menyimak. Iya, listen to itu. Mendengarkan. Oke. Oh, you don't do house chores. Oke. Ah, ya. We can. Oke. You don't do exercise. Oke. Well done, thank you. Oke, you're welcome. Oke, biar lebih sederhana ceritanya kalimat per kalimat, per aktivitas saja. Misalkan sembilan itu, I wake up early, I blah blah blah, I don't blah blah blah. Oke, one more. Satu lagi. Satu lagi. One more. One more. Ya, di mejanya aja sendiri, Tadah. Bisa berdiri. Stand up, Tadah. Ya, stand up. How may I call you, Tadah? Bunda Lala. Oke, Bunda Lala. Could you please tell us your morning habits? Oke. Masya Allah, that's good. That's wonderful. Chars. Oke. Well done, ya. Oke. The feet, my feet. Yeah. Breakfast. Breakfast. I have breakfast. I don't do exercise. Oke. Oke, myself. That's good. Yeah, I don't do exercise. Oke. Nah, itu tadi Ustadz-Ustadz sekalian sudah paham ya, sudah menceritakan tentang good morning habits-nya masing-masing. Di situ, ya. What you do, apa yang biasa dilakukan, dan what you don't, apa yang tidak biasa dilakukan. Jadi, kalau belajar awal-awal, ikuti polanya aja dulu. Jadi, nggak usah langsung yang gimana-gimana. Cukup sedikit demi setiap. Kayak misalkan, kita mengajar ikro. Yang diajarin ya, di huruf-huruf di di alaman itu aja. Itu saya juga ngajarin ya, di situ aja. Kalau yang di lain, ya belum tentu saya juga bisa. Tapi karena yang saya ajarin itu di situ, saya sudah belajar itu, saya sudah men, apa ya, sudah ada gurunya juga yang, oh ya, sudah baik pelafalannya, akhirnya saya berani, memberanikan diri. Berani untuk mengajar. Nah, pola yang sama akan diterapkan untuk semuanya. Kalau misalkan, jadi, sertif, atau kelulusannya itu per topik. Per topik, ya. Jadi, misalnya, oh, Ustazah, Bunda, Prosi, sudah lulus topik Good Morning Habits. Ya, bisa mengajarkan. Kayak gitu. Nanti kita, ada topik, apa namanya, Adapt In Seeking Knowledge. Oh, bisa diajar. Jadi, khusus spesifik per topik. Oke, let's move to the next session. Sudah jam 11. Nah, kalau dalam level bahasa Inggris, ini masih level A1. Jadi, level A1. A1. Jadi, kalau yang tertinggi itu C2. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Kalau A1 itu memang untuk elementary, untuk preschool. Oke, nah, di sesi terakhir ini, kita akan coba untuk belajar melakukan tanya-jawab tentang Good Morning Habits. Nah, jadi, di situ ada dua kelompok pertanyaan ya. Yang pertama, kalau Ustazah sekalian amati, pertanyaan pertama, menggunakan do you. Do you, do you, do you, do you, do you. Nah, perlu difahami, do you digunakan atau diucapkan untuk menanyakan aktivitas keseharian. yang sifatnya habitual, sehari-hari, setiap hari. Do you, makanya di situ menggunakan do you. Cara menjawabnya sederhana. Kalau kita melakukan apa yang ditanyakan, dijawab, yes, I do. Kalau tidak, no, I don't. Nah, di situ kan ada dua opsi, dicoret saja yang tidak perlu. Bukan jawabannya yang dicoret, dicoret saja yang tidak perlu, biar tetap bisa kebaca. Misalkan, coba, Ustazah, name please. Ustazah, ya, ask me question number one. Gak usah, yes. Do you wake up early? Do you wake up early? Alhamdulillah, yes, I do. Oke. Jadi, ya, yang tidak dibutuhkannya dicoret. Oke. Ya, untuk menanyakan aktivitas sehari-hari. Ya, keseharian. jadi bisa diikuti ya. Nanti saya baca pertanyaannya, langsung Ustazah sekalian jawab. Yes, I do. No, I do. Yes, I do. No, I do. Yes, I do. Oke. Oke, ya. Oke, let's get started. Number one, do you wake up early? Yes, I do. Masya Allah, you are good. number two, do you pray Fajr on time? Masya Allah, you are wonderful. Do you recite Quran after praying Fajr? Masya Allah, you are great. Kita kasih compliment. Kasih pujian. You are good, Masya Allah, you are good. Masya Allah. Number four, do you do morning exercise? Sorry, do you do exercise in the morning? That is bad or that is not good. Try to do exercise in the morning, oke? Ya, nggak apa-apa. Nanti diniatkan. Yang penting diniatkan. Oh, ini saya niatkan do exercise. exercise. Ini saya niatkan do house chores. Kan tergantung nih ya kamalannya, kan? Ya. Pus itu ustadz, ya? Ya. Ya, kita bisa bilang that is bad atau that is not good. Agak smooth. that is ada that's good, that's not good. Terus kita bisa bilang try to, try to, blah, blah, blah. Ya, try to do exercise. Try to wake up early. Try to pray Fajar on time. Try to. Okay, next, number five. Do you make the bed in the morning? Yes, I do. Masya Allah, you are good. Number six. Do you do house chores in the morning? I want to jawab aja, no, I don't. Ah, that is bad. Try to do, house chores in the morning. Okay? Insya. Insya Allah. Ya, yang penting, cuman apa gitu, kayak, apa kayak gitu. Iya, itu kan udah, udah house chores, ya? Sweeping, itu udah house chores. Number seven. Do you take a bath before going to school? Ah, that's good. you are good. Masya Allah. Number eight. Do you brush the teeth before going to school? Ah, Masya Allah. Ya, you are wonderful. Ya, kan anak-anak kan biasanya ini ya, lupa, atau buru-buru. Do you have breakfast before going to school? Masya Allah. That's good. Okay. Okay, saya minta satu volunteer aja. Berdiri di depan biar masuk kamera, kan ini di live stream. Yang belum. utah piyer, utah piyer, utah piyer. It's still a nurse. And you need to Respond Give response If she has good morning habit If she does good morning habit Say, masha'Allah You are good Kalau if she doesn't Has good morning habit Or do good morning habit You say, that is That Okay Okay Ustazah Fiat Yes, yes Do you pray Fajar on time? Yes, I do I did ya Do Do you pray Fajar on time? Yes, I do Thank you Do you wake up early? Yes, I do Good Good You are good Good, you are good You are good We are spontaneous Did you Do exercise in the morning? Yes, I do Oh, masha'Allah You are good Apa yang Apa yang Ada yang Ada yang Reset Quran Okay Do you recite Quran after praying Fajar In the morning? No, I don't That's how I do 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 Okay Insya'Allah Insya'Allah Jangan That's too bad That's not good Tapi itu bukan materi kita hari ini Untuk Giving Or Giving Remind Just Can ask Jawab Okay Thank you You may Okay Nah Ustaz-Ustaznya Enggak 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 Pegang Itunya Modulnya Come forward Come forward Ustaz Agus I'm trying Ustaz Agus I would like to ask you some question about your morning habits Yeah If you do, you can say yes I do But if you don't You can say no I don't Okay And please Give Him Compliment Yeah If He Has Good morning habits And Reminder Yeah If He Has Good morning Okay Ustaz Agus Do you do house chores In the morning? Yes I do Thank you Thank you Thank you Thank you Alhamdulillah Thank you Alhamdulillah Thank you Alhamdulillah Thank you Do you pray for your own time? Yes I do Alhamdulillah Thank you Do you have breakfast Before going to school? no I don't that is bad that is not to try to have breakfast before going to school sorry sorry Insyaallah ya enggak ada yang masakin mungkin enggak Oke coba hanya satu-satu Ustazah tanya satu-satu di gilir aja diurutkan aja do you reset Quran after praying Fajr you reset Quran after praying Fajr Yes I do Alhamdulillah thank you Masya Allah you are good do you do exercise in the morning yes I do Masya Allah you are good Alhamdulillah thank you thank you thank you do you make the bed in the morning no I don't that is not that that is not good pray to pray to make the bed in the morning Insyaallah Insyaallah Oke thank you thank you thank you thank you for joining us Oke ya waktunya sudah mempet kita lanjut ke yang terakhir ya kalau pertanyaan tadi ya menggunakan kata do you untuk menanyakan aktivitas yang sehari-hari nah pertanyaan selanjutnya ya disana kita menggunakan did you did you artinya menanyakan aktivitas yang tadi atau pagi tadi di kerjakan misalkan nih sehari-hari bangun pagi tapi dilalah tadi pagi kesian yang terakhir kan do you wake up early yes I do did you wake up early oh no I didn't karena tadi pagi aja ya did untuk menanyakan tadi ya tadi atau kalau ada keterangan this morning berarti tadi tadi pagi oke nah kalau jawabannya ya silahkan jawab yes I did kalau no no I didn't okay number one did you wake up early okay okay mashallah you are good number two did you provide your own time okay okay number three did you recite quran after praying vajr okay did you do exercise this morning okay yes yes I did no no I did did you make the bed this morning okay did you do house chores this morning good did you think about before going to school okay okay did you brush the teeth before going to school okay who didn't no 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 did you brush the teeth brush the teeth before going to school you did okay you did okay you did okay yeah yeah okay the last did you have breakfast before going to school okay if you did that's good but if you didn't that is not good try to have breakfast you didn't okay try to have breakfast before going to school breakfast is the most important meal of the day yeah yeah if you are fasting you have sahur but if you don't if you don't uh if you are not fasting we need or you need to have breakfast okay yeah yeah jadi ini adalah pertanyaan sehari-hari yang bisa kita tanyakan ke siswa kita misalnya kita udah ngajarin tentang good morning habits hari Senin besoknya apa interaksi yang bisa kita lakukan ya ya kita tanya langsung pengalaman dia di pagi hari tadi sebelum 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 dia ke sekolah itu did you wake up early did you did you yes you did masya Allah that's good did you provide your own time that's not good try to pray for your own time okay okay may Allah make easy for you to pray for your own time nah kita bisa pakai kalimat-kalimat di teks atas juga bisa disambungkan oke so maybe itu ya insya Allah itu beberapa materi yang kita anggap mewakili konsep inggris for adab bagaimana materi yang diajarkan materi bahasa inggris yang diajarkan adalah something benefit something useful something meaningful and contextual jadi repetisinya gimana misalnya nanti yang satu lembaga siapa yang satu lembaga ini satu lembaga oke misalnya satu lembaga mulai besok ketika datang hey did you wake up early did you provide your own time did you have breakfast did you do house chores did you did you tanyain terus setiap hari ya karena kan menanyakan yang tadi dia lakukan ya tapi kalau ingin tahu kebiasaannya tinggal dirubah jadi do you do you untuk konteks materi ini Ustaz artinya macam-macam iya macam-macam tapi kita kontekskan penggunaannya untuk materi ini jadi yang perlu difahami itu perbedaan penggunaan do you dan did you jadi kalau dijawab jangan yes 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 no 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 aja ya oh yes i did no i didn't kebiasaan menanyakan kebiasaan keseharian kalau did you menanyakan waktu yang telah berlalu sebenarnya bukan yang tadi terjadi juga karena biasanya waktu lampau orang pada mikirnya lampau itu ketika maja pahit penjajahan gajah mada sunat itu lampau itu padahal satu detik yang lalu itu sudah lampau misalkan eh eh did you call me nah apa tadi ya call me ya saja tadi manggil saya oh yes I did tadi 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 ya did you bisa ya nanti kalau konteksnya ini kalimat yang dipakai ini tapi itu ini yang kami sebut materi ala ikrok grammar ala ikrok jadi kita sampaikan pola satu pola do you diulang ulang 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 olang pola did you diulang ulang ulang ada keno ada ya grammar yang banyak itu dan tenses ya termasuk di situ sudah menerapkan tenses pembelajaran tenses tapi tidak dijelaskan secara teoretical. Oke, insya Allah itu karena sudah 11.25. Sebelum kita tutup, I would be happy to answer an equation you may have. Ini kan kontaknya yang ini ya. Ini ada dua, itu U and H. Kemudian tadi kan ada reputasi tadi di walaupun my question is do we do work of this in one meeting or we focus on one and next time maybe we focus on just focus on one satu dulu ya jadi jangan sampai kalau kami itu jangan sampai anak-anak itu diajarkan untuk membedakan sesuatu dulu. Bedanya duyuh sama ditiu. Itu nanti definisinya akan kebalik-balik. Eh, duyuh itu yang tadi apa yang sekarang ya. Jadi satu dulu. ya kalau ini saya kasih dua karena ya nanti kalau satu doang ya serdua kasih dua ya jadi seperti itu fokus ya kalau pembelajaran vocab ya tadi kita masuknya dari topik-topik adab keseharian. untuk pembelajaran grammar kita fokusnya ke pertanggapan. Ada dua oke misalkan kita hanya perlu sebenarnya gini penjelasan itu adalah kata ganti lain kalimat lain misalkan misalkan gini awakmu mendino tangisu kan bisa saja saya bilangnya kamu setiap hari bangun pagi satu bahasa Jawa satu bahasa Indonesia do you wake up early bahasa Inggris tapi semuanya dalam satu makna satu maksud nah konsep penjelasan penjelasan yang bisa dilakukan adalah kata gantinya kata lain atau kalimat lain yang misalnya do you wake up early anaknya bisa saja bahasa Jawa yaudah awakmu mau tangi isu cukup cukup dibantu penerjemahan yang catatannya adalah yaitu kan waktu konteks waktunya yang di dipegang saya gak menyebutkan itu adalah present itu adalah past karena itu akan jauh lagi nanti tanya penggunanya konteks agar intinya langsung paham kalimatnya yang lebih cepat dan cepat menjawabnya dia cepat oke terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.